jadi mbak saya itu terkenal wali dulu jadi mbak saya itu tirakat terus sampai kapudu itu poso terus kebetulan cucunya agak niru saya gak niru itu karena itu emang disuruh gak niru katakan mbak saya, aku gak usah tirakat aku tak tirakat ya jadi mbak mohon juga gitu aku haram tirakat aku tak tirakat ya aku seneng sekali tapi tua-tua kau mikir putuh terus nirakati putuh aku sopoh jadi mulai, jadi kaya betul saya ini sudah mulai mikir putuh karena saya ini saya ini termasuk orang yang kecelokalim yang gak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama mbak-mbak di dulu mbak saya, mbak Nur Sam itu kakak saya itu SMP, SMA kakak saya yang kedua juga SMP, SMA mbak saya itu, mbak Nur Sam itu yang ngantarkan bapak ketika mondok sini yang ikrar karabah jolah wali, mbak Nur Sam ahli tirakat, ahli puasa itu bilang Nur, anak mesin ini ojo sekolah seorang yang ngalimku anak mesin ini ketika saya habis tamat SD sama mbak saya itu mbak saya naruhan juga di Sabdo begitu singkat cerita sama mondok sarang mondok sarang pertama langsung dikenal mbak Nur, walaupun anak Ikiyai jadi langsung dikenal segidoni macem-macem terus jadi walaupun ngalim itu gak ada yang ngalim biasa aja ya sebenarnya saya agak kecewa saya inginnya akan dianggap prestasi itu ternyata dianggap doanya orang-orang kenapa saya harus cerita ini Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah zuryatam ba'atuhamimba meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja tapi yang legitimit itu memang zuryatam ba'atuhamimba dan kata zuryah itu tasmalu awladal inas kata Ibn Hajar al-Laskolah ini memasukkan turunan yang dari ibu meskipun tentu secara wali nekah atau secara disiplin nasab dari ibu itu gak ngefek tapi dari segi fa'indal irkodasas bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa ibu sehingga banyak ulama tafsir mengatakan zuryah itu tasmalu awladal inas zuryah itu memasukkan turunan dari apa ibu nah kenapa saya cerita ini karena saya masih ingat betul diantara wasiatnya Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur sehingga kita tidak bisa niru Allah tapi yang makan tidur itu manusia, sehingga kalau ingin dekat Allah, ya niru bukan sirotok kita cara tidur niru kanji nabi, niru ulama, cara makan cara minum, niru Allah makanya enggak, bukan maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan maka saya punya makalah banyak dari dari Bapak, dari Mbak Mun dari Basyuker, dari sampai saya itu apal sanat sampai Rasulullah karena yang bisa mengawal ilmu itu sanat termasuk saya disini ini bawa kitab Arisal Al-Busyariah nanti saya baca beberapa panutan kita, disini ada Abu Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yasid Al-Bushtomi ada banyak ulama yang ditulis Arisal Al-Busyariah saya beri contoh, disini banyak makalah, nanti saya beberapa baca tabarut banyak riwayat dari orang Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang majusi, beliau terkenal terkenal sahian ketika ketemu orang majusi ya Ibrahim saya ini sehari saja ngasih makan saya kamu kan tukang ngasih makan orang terus ya tapi bisa arti antus lima kamu harus Islam sebabnya Nabi Ibrahim adalah kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir setelah orang itu lewat berlalu karena Nabi Ibrahim nggak mau hormat Allah memberi wahyukan Nabi Ibrahim kenapa ya Ibrahim nggak kamu terima satu hari kamu kasih makan satu hari ya karena dia majusi kata Allah dia umurnya berapa? 60 tahun tanyakan pernah kelaparan kan hanya hari ini iya ya Allah 60 tahun dia kafir tak kasih makan minta kamu sehari saja kok nggak boleh akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang majusi terkejar dipanggil ayo tak kasih makan satu hari kok kamu sekarang jadi baik habis ditegur Tuhan terus kata apa seperti itu Tuhanmu mengualam alai saya ya na'am akhirnya Islam orang majusi jadi itu lagi-lagi ilmu jadi yang dikatakan ilmu itu satu nyun sewu satu teori atau kalimah atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusus orang khusus itu ya nyun sewu ada sisi nakalnya makanya Mbah Mun sering diargon masyur jadah khusuan jadah jahlan tambah khusus tambah bodoh bukan bodoh dengan makna salah memang kadang terus anti ilmu misalnya gini ini contoh yang karena saya ini mengkhidmai ilmu saya beri contoh yang urusan ilmu ada orang sujud diinjek orang fasek kepalanya diinjek orang fasek terus si orang yang sujud tadi ini ada di sokhai muslim juga ada di ihya pakai sumpah Allah langsung mewahyukan ke Nabi katakan ke orang itu siapa yang mencatut nama saya yang hanya bersah tetatus tidak memaafkan itu gak fair saya ini Tuhan kok bisa ya fair bisa kok sifat saya tinggal satu itu gimana dicatut separuh itu Allah gak terima tapi kalau kita baca Quran saya ini sama orang fasek ya benci saya ini orang soleh setidaknya pura-pura soleh karena di depan para kia ini tapi mau gak mau ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafiq gimana jatuh ini cocok tidak rocok potensi memberi tubat itu ada meskipun samang kalau orang munafiq tapi ya tetap bacanya wahyu azibal munafiq kina ya insya'a awyatun Rasulullah kayak apa bencinya dengan waksi karena kotilu hamzah tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran akhirnya Allah marah memberi tubat sama kotilu hamzah yaitu waksi ini penting yang baca kalau kita tidak baca hanya khusuk saja tidak baca pasti sama orang yang menginjak orang sujud tadi yang menginjak pasti salah tidak dimaafkan bongso pasti pasti pertanyaannya adalah betul kah Allah punya sifat satu yaitu makanya kalau kita baca misalnya baca Quran ya sudah kalau nuruti rasa kita ya inginnya ke kita ya khusuk ke orang lain tapi Tuhan kan tidak terima saya ini Tuhan tidak bisa sehingga ini lagi-lagi lagi-lagi makanya saya cocok tidak cocok itu suka baca saya suka sekali baca mulai ulama dulu ulama modern setengah modern setengah dulu mulai ulama yang kedurnian sampai setengah kedurnian suka saya dulu itu tidak suka uang karena saya memang tadi bahasa dari bapak itu wali kalau tadi mas natif jujur mulai bahasoleh itu suka buli mertuanya jadi saya alhamdulillah dia jujur jadi bahasoleh itu menantunya itu ya buli-bulian sama ini terus ditiru beliau ini itu tidak suka sebenarnya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan tidak suka sama karena mereka nangis ketika Allah ngentikan waakriduwa atau ayat-ayat anfiku atau orang baik disifati waakriduwa waakriduan khasana itu ini hitam untuk orang kaya jadi maka mereka tidak suka harta dan itu harus kaya dulu untuk bisa jadi itu akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah alhamdulillah kita sudah wali dulu karena sudah senang harta jadi kayaknya keren kita wali-wali karena wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta kayaknya kita lebih wali Imam Shafi'i itu dulu tidak suka sama orang kaya saya berkali-kali ceritain karena dia dididik Sufyan Asahuri Sufyan Bin Uyayna tapi ketika ketemu Imam Malik Imam Malik itu kaya raya meskipun dia hidupnya sederhana tapi kaya raya pas beliau mau Imam Shafi'i itu agak gak sopan kalau sekarang tanya setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa kata Imam Malik yang salim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah tapi muridnya masih namanya Muhammad bin Hasan Asyib kamu datang ke sana semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar padahal 1 dinar itu 4,25 gram bisa dihitung berapa ratus juta terus parohnya dikasihkan Imam Shafi'i pagi-pagi di ajak ke Baki dulu Baki itu ada kafila rental mana kafila yang mau ke Irak kita ya sudah ini antar tak bayari diantar Imam Shafi'i diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asyibari di Irak itu ketemu Muhammad bin Hasan Asyibari pertama itu dulu itu kalau ngitung uang di meja emas-emasnya di meja uangnya dolar semuanya di meja tampak kaget ini sama-sama Imam Malik Ingkar ini malah lebih parah lagi kata Muhammad bin Hasan Asyibari kamu kagum dengan ini merasa aneh ya ya sudah ini tak kasihkan orang fasit jangan jeningan saja kalau jeningan orang soleh dipakai kebaikan berarti orang soleh boleh kaya angsal semenjak itu Imam Shafi'i kebablasan sampai fatwa kiai itu haram kiai bisa bikin rumah bagus bikin rumah jelek haram suasa ala islam ya luwala ya lah nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Shafi'i sudah seperti itu jadi ini justifikasi lagi-lagi itu ilmu seorang lagi-lagi-lagi itu akhirnya saya membaca kitabnya Imam Shafi'i namanya Al-Minanul Kubruh itu beliau ceritahu kesannya kayak orang sombong tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong karena Imam Shafi'i kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amili kamu termasuk ulama yang amili terus ditanya sama orang-orang bagaimana kalau nyatanya enggak kamu tadi subuh sholat iya sah sholat kamu tadi duhur sholat iya sah sholat kenapa ketika kamu maksiat ingat terus ketika kamu tuat enggak ingat berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu tapi enggak pernah ngasih hidayah sama kamu pas delok rondon yang dalam kalau maksiat bersolat ratau syukur berduhur ratau syukur berasal berarti nyifati Allah hari ini Allah ngasih saya maksiat sementara lupa kalau Allah ngasih sholat duhur sholat asar sholat maghrib sholat wah sudah disitu orang itu sholat semua saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab terbentuk oleh kitab alminanul kubur jadi disitu hidup itu enak semua makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim gak perlu saya sebut ini agak sensitif karena ceritanya itu ada anaknya kiai mau nyala karena dia anaknya kiai tanya mbah dalilin apa yang kepengen jadi jabatan menyari jabatan tusa kalau yang jawab tak sebut gak apa-apa namanya jawabnya mbah mun oleh gak apa-apa Nabi Yusuf juga boleh jabatan terus beliau baca kolaj alni ala khusainil arti ini khafifun alim Nabi Yusuf juga boleh jabatan ya rabu didebat sama orang alim itu Nabi Yusuf syariatnya itu mansukah di syariati Rasulullah Muhammad setelah tamunya pulang mbah mun dibantah dari mbah mun gini anut kiai wawala apa meni anut Nabi masih ingat kali anut kiai wawala apa meni anut artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan jadi akhirnya semenjak itu fakih-fakih ilmu tadi saya ulang lagi akhirnya saya cari termasuk saya di jurubamun saya golek no dalileh na'wong soleh woleh jadat om dalil kok di order saya sempat ternyata saya cari-cari ya tadi keluarga Nabi Ibrahim diantara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim sebab itu akhirnya Indonesia itu masyarakatnya safiyah semua politik ya kerso ya ber ya kerso proposal saya ini maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu kalau orang khusus pasti gede kiai kok gelombroposal kiai kok para pejabat tapi orang ilmu setuju nah saya gak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu yang mulai jadat nah kalau saya kan bawaan ilmu saya baca karena mbak-mbak saya itu sukanya ilmu masyawa karena ilmu itu penting apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh saya berkali-kali mencontohkan dan itu valid data itu valid Sofyan bin Oye nah itu orang yang khususnya Masya Allah gurunya Imam Shafi gurunya Imam Malik itu beliau menceritakan dalam kitab Khiliatul Awliya Nabi Isa itu senangannya itu ceria ceria Nabi Yahya itu senangannya bersengut agusan suka kayak takut akhirat takut penyakit akhirnya Nabi Isa ditegur ditegur sama Nabi Yahya saya melihat kamu kok suka tertawa seakan-akan kamu merasa aman tidak kena adab nyawa Nabi Isa akhirnya balik tanya dan itu figur besar akhirnya kita tahu dan saya sering cerita juga setiap dakwah itu Nabi Isa nyari shirorun nas Nabi Yahya nyari khiyarun nas tentu alasan Nabi Yahya gampang berteman orang baik itu baik nyaman akibatnya juga baik Nabi Yahya enggak lima ada tanjiru ala shirorun nas kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk saya ini dokter tentu menyembuhkan yang sakit akhirnya terus di Indonesia banyak diai yang hancangan orang fasek ya banyak tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasek yang mesti salah yang menjadi fasek karena ketularan yang tapi itu lagi-lagi apa ilmu yang bisa menjadikan kita percaya selamat menikmati selamat menikmati